Satres Narkoba Polres Bintan Bekup 3 Tersangka Pemilik Narkoba di Kawasan Lagoy Warta Kepri, Ko, Aidi, Bintan Dari hasil laporan masyarakat pada hari Selasa 27 Juni 2023, tim Satres Narkoba Polres Bintan berhasil menangkap dan mengamankan tiga orang pelaku yang menyimpan narkotika berjenis sabu di wilayah KP. Baru Lagoy, Desa Sebong Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Rabu, 12 Juli 2023. Kapolres Bintan AKB Periki Iswoyo menerangkan proses penangkapan yang dilakukan Satres Narkoba Polres Bintan kepada ketiga tersangka berinisial A, A, J, I dan M, A di tempat yang berbeda, penangkapan berawal dari tersangka A, A di tepi jalan kawasan wisata Lagoy, Kecamatan Teluk Sebong. Setelah penangkapan, pelaku A, A diinterogasi dan mengakui memiliki atau menyimpan barang haram tersebut di rumahnya, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan satu bungkus paket plastik bening sedang berisikan narkotika jenis sabu, tiga buah botol kecil warna hitam berisikan narkotika jenis sabu. Sehingga sabu yang didapat dari A, A dengan berat kotor 229,11 gram. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, pelaku A, A mengatakan ada dua pelaku lagi yang menyimpan barang haram tersebut, yakni, J, I dan M, A. Tim opsional satres narkoba Polres Bintan pada hari itu pula sekira jam 21.30 WIB segera melakukan pengamanan terhadap kedua pelaku di posisi rumah masing-masing di KP. Baru Lagoy, Desa Sebung Lagoy Setelah penangkapan dan penggeledahan, barang haram berjenis sabu di rumah J, I dapat ditemukan barang bukti lain berupa satu bungkus paket sedang, diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening, dua botol plastik kecil berisikan narkotika jenis sabu, satu set alat isap sabu bong, sehingga narkotika jenis sabu yang didapat dari J dengan berat kotor 594,71 gram. Sedangkan di rumah M, A ditemukan empat batang pipet plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, satu buah kantong plastik kecil warna hitam berisikan narkotika jenis sabu, tiga, tiga, buah mancis satu, satu, set alat hisap sabu bong, satu, satu, buah toples plastik sedang berisikan narkotika jenis sabu, sehingga sabu yang didapat dari M, A dengan berat kotor 541,51 gram. Dari hasil penyelidikan ketiga tersangka, tersangka M, A sudah sempat menjual kepada seseorang berinisial liter, yang akan dijual di luar bintan, dan sampai saat ini satres narkoba masih melakukan pencarian terhadap inisial liter tersebut. Pasal yang dilanggar oleh tersangka A, A, J dan M, A adalah pasal 114 ayat, 2, dan atau pasal 112 ayat, 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ketiga tersangka tersebut diancam dengan 20 tahun penjara, ujar Kapolres Bintan. Di tempat yang sama kasatres narkoba Polres Bintan itu Sofian Rida, SH, MH mengatakan bahwa Polres Bintan terus berjuang konsisten menjaga seluruh masyarakat dalam bahaya narkoba serta mendukung penuh program pemerintah terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, ataupun peredaran gelap narkoba P4GN. Pengirim Agus Ginting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat kebajikan Yang saya hormati Pak Kajari Bintan Yang saya hormati Pak Wakil Kepala Pengadilan Tinggi Negeri Tani Pinang Yang saya hormati Pak Kasat Narkoba Dan saya banggakan Rekan-rekan Mitra Polri Media Yang hadir pada kesempatan siang hari ini Jadi pada siang hari ini Kami dari Pores Bintan Akan Memberikan press release Terkait hasil pasangan kegiatan Penindakan terhadap Tindak pidana narkotika Yang Terjadi di wilayah Kabupaten Bintan Dari Kompos Bintan Jadi Tersebut terjadi di Kampung Baru Lagoy Desa Sebong Lagoy Kecamatan Telosobong Kabupaten Bintan Kejadiannya Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 Pukul 17.30 Dari Kejadian tersebut Ada Tiga LP Yang kita Buat Jadi LP A Nomor 19 Nomor 20 Dan Nomor 21 Untuk pelakunya Ini masing-masing LP Satu pelaku Pak ya Jadi Terhadap Masing-masing pelaku Kita ada satu LP Untuk Yang pertama Pelakunya Inisialnya AA Lahir Pintan Jumuban Umur 4 Mei 97 Laki-laki Islam Belum bekerja Tinggal Dialamat Di Kampung Baru Lagoy Kemudian Untuk yang Tersangka yang kedua Inisialnya CI Lahir di Sebong Lagoy Laki-laki Kemudian Karyawan swasta Dan Juga tinggal Di Kampung Baru Di Terosebong Yang terakhir Adalah Tersangka Inisial MA Lahir Dan tinggal Juga di Kampung Baru Biasa Sebong Lagoy Terosebong Sabu yang Diamankan Seberat 229,11 Gram Ini yang sebelah mana Yang A Yang ini Yang ini Yang A Yang ini Jadi satu Bukus sedang Klasik bening Tiga botol Kecil Satu buah Kotak Kacamata Satu buah Mangkor Stainless Lima buah Kaca pirek Satu Handphone Nokia Satu Handphone Infinix Satu Topless Dan Tisu Kemudian Untuk Tersangka JI Sabu yang Diamankan JI Yang ini Ini JI Seberat 594,71 Gram Beserta Barang Bukti Lainnya Kemudian Untuk Tersangka Inisial MA Untuk Sabu yang Diamankan Seberat 541,51 Gram Ya Beserta Beberapa Barang Bukti Lainnya Yang ada Depan Kita Untuk Pasal Yang Dilanggar Dipersangkakan Pada Para Tersangka Tersebut Untuk Tersangka AA JI Dan MA Ini Pasalnya Pasal 112 Ayat 2 Yang Undang Undang Nakotika Dengan Ancaman Vidana Paling Singkat 5 Tahun Paling Lama 20 Tahun Kemudian Pasal 114 Ayat 2 Dengan Ancaman Pidananya Paling Singkat 6 Tahun Dan Paling Lama 20 Tahun Kemudian Ada pun Kami jelaskan Urian Singkat Kejadiannya Jadi Pada Hari Selasa 27 Juni 2023 Sekirah Pukul 17.30 WIB Tim Satres Narkoba Pores Bintan Ini Mendapatkan Informasi Dari Masyarakat Di Kampung Baru Bahwa Terdapat Yang dapat Dipercaya Bahwa Ada Seorang lagi Yang kemudian Kita ketahui Inisialnya AA Diduga Buna Isk Yeah Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, komen, dan share